Mungkin hubungan antara ibu sama anak itu memang harusnya bukan hubungan pertemanan Tolong ada orang-orang yang lagi ngejar saya Mereka nih udah nabrak-nabrak belakang mobil kita Saya ini akan mati Kasus gila Banget Kasusnya gila banget Hey guys it's Nancy and welcome back to Neror Hari ini kita akan membahas satu kasus yang sebenernya rame banget di tahun 2023 Tentang seorang tiktoker Yang mungkin kalian pernah ketemu guys Pernah berpapasan gitu sama page tiktoknya atau halaman tiktoknya May be vlogs Kalau misalkan kalian lihat followersnya tuh sekarang sekitar 179 ribu Tapi video-videonya itu mencapai jutaan Dan video terakhirnya itu dia upload pada 8 Februari tahun 2022 Bagaimana view dari videonya itu terus bertambah Ternyata ada cerita yang sangat-sangat Dibalik ke nonaktifan dari akun ini Langsung aja without any further ado Stop senyum-senyum Shit's about to go down Jadi akun may be vlogs Ini dimiliki oleh seorang anak perempuan berusia 24 tahun Yang namanya Mahek Bukhari Atau mungkin kayak panggilannya tuh may May ini guys putus sekolah dengan harapan Dia akan bisa menjadi bintang sensasional di internet Nggak nggak bukan tipe sensasional seperti itu ya Tapi kayak biar dia bisa jadi social media star gitu Bintang media sosial Nah hasil kerja kerasnya itu sebenernya perlahan udah mulai keliatan gitu At some point Di satu titik Dia tuh sudah mencapai followers sampai 126 ribu Di akun tiktoknya Maybe vlogs tadi Dan followersnya di instagram udah mencapai 43 ribu Nah karena dia udah mulai hits Dia tuh mulai dapet uang endorse Dan juga diundang-undang nih ke acara-acara Peluncuran-peluncuran produk yang tersebar di seluruh Inggris Nah media sosialnya itu juga dipenuhi guys Sama video dari kehidupannya Dari pakaiannya, riasan makeupnya, tas-tas dia Nah tapi kontennya May ini sebenernya apa sih ini sih? Jadi video-videonya di awal tuh lebih ke tentang kehidupan dia Tapi lalu dia lumayan rame nih ketika dia mulai memposting Tentang kehidupan atau hubungan elitenya dia sama ibunya Dia pamerkan bahwa hubungan dia sama mamanya itu lebih kayak sisterly bond Jadi kayak kakak adek atau sahabat Intinya deket banget lah Pastinya juga banyak yang jealous ya mungkin kayak iri gitu Untuk memiliki hubungan seorat gitu sama mamanya Terkadang emang ada mama-mama yang kayak lebih strict gitu Lebih keras didikannya Dan gak semengerti mamanya May ini Tapi guys mungkin dari kasus ini kalian akan melihat juga Bahwa most of the time mungkin hubungan antara ibu sama anak itu Memang harusnya hubungan ibu dan anak Bukan hubungan pertemanan Di tahun 2021 May itu udah mulai hits kan Lewat video-video TikToknya dia mulai dapet endorse Dia mulai diundang-undang events Sampai suatu kali dia tuh datang ke satu kota di Inggris Dan pas lagi bosen nih kayaknya ya Di perjalanan atau lagi di hotel Berdua mamanya mereka memutuskan untuk mendownload Mengunduh sebuah aplikasi video chat Yang bernama Azhar Pas May sama mamanya main-main Azhar May tuh gak tau bahwa ternyata Dalam beberapa waktu private Mamanya tuh menggunakan aplikasi ini sendirian Pas Ansrin main-main sendiri itu Dia ketemu sama seorang laki-laki Laki-laki yang jauh lebih muda dari dia guys Tepatnya 24 tahun lebih muda dari Ansrin Seorang pemuda bernama Sakib Hussein Yang umurnya baru 21 Apakah mama Ansrin ini sudah tidak memiliki pasangan? No Dia tuh masih menikah legal dengan papanya May Jatuhnya dia berselingkuh sama pemuda yang jauh lebih muda dari dia Diem-diem nih Tapi kok lama-lama jadi nyaman Ansrin sama Sakib ini menjalin hubungan Dalam waktu yang cukup lama Kenapa Ansrin bisa suka sama Sakib? Katanya Ansrin itu tersanjung dengan ketertarikan yang ditunjukkan Oleh sang pemuda Nah dari chat kok lama-lama udah mulai intense Mereka nih juga mulai Diem-diem ketemu di luar Selama beberapa tahun mereka tuh Diem-diem ketemu sendiri Di lounge Shisha Ketemu di restoran Ketemu di hotel Sampai akhirnya seperti semua hubungan ya Pasti akan ada masa-masa kacau Pas mereka lagi kurang akur ini Tiba-tiba Ansrin tuh seperti diberikan kayak Puff! Hidayah gitu Dia tiba-tiba aja kepikiran Heng! Kayaknya ini tidak baik deh Saya yang sudah memiliki suami Berhubungan dengan anak yang jauh lebih muda daripada saya Bahkan lebih muda dari anak saya sendiri Dari situ dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya sama Sakib Terus dia bilang sama Sakib Sakib sayangku Aku tidak bisa lagi menjalani hubungan ini Mari kita berpisah Baik-baik Dan meninggalkan ini sebagai memori indah Yang akan ku kenang selamanya Sakib si anak 20 tahun ini Mungkin kayak Yo what the f*** bro Gak mau lah gue Orang gue jatuh cinta sama lo Tapi dia orang Inggris Mungkin dia lebih kayak What the hell I'm in love with you I don't want to break up I'm so sorry Intinya kalian tau lah Sakib ini gak terima Dia diputusin Nah pas gak terima itu Dia bilang gini Kalau kamu putusin aku Ansrin Aku bakal sebarin Foto-foto privat kamu Yang kamu kirimin ke aku Dan yang aku ambil sendiri Di media sosial Biar aja Anak kamu hancur nanti karirnya Or better yet Aku sekalian kirim aja Ke suami kamu Ansrin yang ketakutan Akhirnya bilang kayak Eh jangan deh Jangan deh Oke yaudah Gak usah Gak usah bilang sama keluarga aku Aku turutin aja Kamu maunya kayak apa Nah Sakib yang tiba-tiba Mendapatkan power nih guys Power yang sebelumnya tidak ada Itu menyalahgunakan power ini Dan mulai Memeras Ansrin Bukan aja memeras Dia mulai minta-mintain Foto-foto lainnya Kayak oke Kalau misalkan kamu gak mau Aku sebar foto yang kemarin Kasih foto baru Video baru Dan lain-lainnya Nah at some point Mungkin dia lagi ada Rough patch lagi nih Lagi kurang akur Sama si mama Si Ansrin Dia nge-post beneran guys Fotonya Ansrin Tanpa busana Hal ini pun rame banget Sampai akhirnya May itu mulai bertanya Sama mamanya Karena orang-orang pada Ngirimin May Kayaknya ini beneran Mama kamu May pun nanya sama Ansrin Mah ini beneran Foto mama Akhirnya Ansrin Alih-alih Melaporkan hal ini Ke polisi Malah curhat Sama anaknya Si May Dia bilang Ya jadi selama ini Mama emang berselingkuh Sama anak Namanya Sakip Dan dia nih Memeras mama Tapi ya mama Mencoba untuk melindungi Kamu juga Biar karir kamu gak hancur May pun panas guys Dia mencoba untuk Melindungi mamanya Langsung dia ngomong Sama Sakip Hey kamu nih mau apa Apa yang bisa aku lakukan Sampai kamu Ninggalin mamaku Dan gak nyebar Foto-foto kayak gitu lagi Lagi-lagi nih guys Ini sebenernya Bisa banget Dilaporin ke polisi Biar polisi yang menangani Karena ini jatuhnya Sudah pelanggaran hukum juga Yang dilakukan sama Sakip Tapi May Tiba-tiba merasa Bahwa dia bisa Menyelesaikan masalah ini sendiri Mungkin juga dengan Api kemarahan Yang berkobar-kobar Dalam dirinya Dan kepedeannya Dia memutuskan Untuk membuat master plan Master plannya adalah Dia akan ketemu sama Sakip Dia akan merampas handphonenya Menghapus semua Foto-foto mamanya Dan juga memberikan Sakip ini sedikit pelajaran Gimana caranya Dia akan ketemu Sakip Dia bilang sama Sakip Oke kamu dateng deh Ke sebuah parkiran Ke parkirannya Tesco Nanti kamu aku kasih 3000 pound sterling Tapi abis itu udah ya Masalah kita selesai Tanpa diketahui sama Sakip Ternyata plan ini Gak sesimpel itu May itu udah nyiapin 6 orang lainnya Temen-temennya semua Sama dia dikumpulin 6 orang Rekan Karwan Rais Jamal Amir Jamal Shanaf Gulu Mustafa Natasha Akhtar Sama Muhammad Patel Nah May itu juga sempet ngirimin Ada pesan Whatsapp nih Ke mamanya yang bilang Bahwa I'll soon get him jumped By guys And he won't know What day it is Sementara lagi Dia akan diserang Sama cowok-cowok Dan dia gak akan tau Itu kapan Di hari H Pada 11 Februari Tahun 2022 Sakip sama temennya Muhammad Hashim Ijazuddin Dateng ke tempat yang udah disepakati Sama May Nah pas dia dateng itu Kan dia disergap Sama 6 orang Plus May dan ibunya juga Akhirnya mereka mencoba Untuk melarikan diri Pas disergap itu Sakip sama Hashim Mencoba untuk masuk ke mobilnya Dan lari cabut dari lokasi Terjadilah pengejaran Dalam kecepatan tinggi Pas mereka lagi kejar-kejaran itu Sakip sempet telpon guys Ke 999 Ke emergency service Dan bilang bahwa Tolong-tolong Ada orang-orang Yang lagi ngejar saya Mereka tuh pake Balak lavas Pake penutup muka Dan mereka mencoba Untuk menabrak saya Untuk keluar Dari jalanan Ram me off the road Kayak biar Tersingkir dari jalanan Ditelepon juga Sakip tuh sempet ngomong They're going to kill me Mereka nih mencoba Untuk m***** saya I'm going to die Saya akan mati Tolong sir Tolong Saya cuma butuh bantuan Mereka nih udah nabrak-nabrak Belakang mobil kita Cepet banget nabraknya Tolong saya mohon Bantu saya Tolong saya mohon anda Saya ini akan M***** Abis itu Kedengeran Ada teriak Gitu Sebelum Teleponnya ilang Teleponnya mati Terima kasih telah menonton Nah setelah itu Ditemukanlah Mobilnya mereka Sakip sama Hasim Itu ditemukan Sudah tidak bernyawa Dalam mobil Yang terbelah Jadi dua Karena kebakar Dan menabrak pohon Rehan Karwan Sama Rais Jamal Temen-temennya May Itu diidentifikasi Sebagai Supir dari Mobil-mobil Yang akhirnya Menabrak Mobilnya Sakip Nah yang gila May itu sempat Didatangkan Untuk memberikan Kesaksian Dan dia tuh Berbohong Dia mengoceh Katanya Dan mengaku Telah menyaksikan Kecelakaan Lalu lintas Dan menyalahkan Dua kendaraan Lainnya Jadi dia malah Nyalahin Anak-anak Atau temen-temennya Yang dia hire Padahal dia Yang bayar mereka Anak-anak The blue car went on to the right lane, which is the overtaking lane. And the silver car went on to the right lane with the same car as the blue. I don't know who they are. I didn't even see the silver car as well. And the silver car, all I hear is like a, you can hear like a bang, but not a big bang. It was like a, you hit behind me, basically. The silver car hit the blue car at the back like a touch. As soon as I've turned around, the silver car's gone. The silver car swerved to not my side, to the other side of the dual carriageway where the metal bits are, basically. And I didn't see the car after that. I didn't hear a bang. I didn't, apparently there was mention there was a tree. I didn't see no tree. I didn't see anything. I've gone straight on. I looked at my mom and I said, mom, what? I was just in shock. She goes, May, there's a slip road. Selama persidangan, dikatakan bahwa May itu juga kelihatan sama sekali gak bersalah. Gak kelihatan nyesel. Bahkan dia tuh sempat bercanda-becanda sama temen-temen terdakwa lainnya. Dia juga dilaporkan melambai kepada wartawan saat persidangan berlangsung. Bahkan terlihat tersenyum dan tertawa pada saat-saat persidangan yang sedang hening. May dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup bersama ibunya, Ansrin. Dan dia akan ada di balik jeruji besi selama 31 tahun 8 bulan. Sebelum dia memenuhi syarat untuk dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat. Rekan karwan itu juga divonis penjara seumur hidup dengan hukuman minimal 26 tahun 10 bulan. Rais Jamal dipenjara seumur hidup juga dengan jangka waktu minimal 36 tahun dan 45 hari. Natasha Akhtar umur 23 tahun dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan. Amir Jamal umur 28 tahun dijatuhi hukuman 14 tahun 8 bulan. Dan Sanak Gula Mustafa umur 23 tahun dijatuhi hukuman 14 tahun 9 bulan. Karena apa kan? Bener-bener hati-hati deh sama siapa kalian berteman dan bergaul. Bayangin mereka-mereka ini mikirnya mereka cuma bantu temannya yang ibunya ternyata dilecehkan or something. I don't know. Cuma buat nyergap cowok-cowok yang sebenernya juga sudah melakukan kesalahan. Malah akhirnya situasinya berubah menjadi penghukuman yang buat mereka semua dipenjara puluhan tahun. Crazy. Gila banget kasusnya apakah kalian udah pernah dengar? Apa yang kita pelajari bersama guys dari kasus ini? Coba komen di bawah. Dan kasus apa lagi yang kita harus bahas bersama di Neror? Aku tungguin buat baca bareng-bareng sama NCC di comment section. Atau kirim ke requestasi atgmail.com. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Bukan. Nah dia itu... Selama beber... Selama beber... Sepertinya kita sudah tidak bisa leh. Dan pasti anserin. Gak enak tapi. Salah kali ya orang waktu input data. Tapi dia orang Inggris mungkin dia kayak... WTF? 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 WTF?